Halo guys, dan selamat datang di video mengenai pembahasan dari beberapa fitur yang terdapat di Viva 18. Jadi, EA Sports minggu ini ngeluarin lumayan banyak trailer soal Viva 18, terutama dalam soal gameplay-nya. Jadi, yang pertama itu mereka ngeluarin trailer soal team styles dan juga positioning. Terus, trailer yang kedua mereka ngeluarin tentang quick subs. Jadi, kita bakal coba untuk bahas kedua hal tersebut. Dan, habis itu kita juga bakal ngebahas mengenai berita Viva Ultimate Team. Yang nanti bakal kita coba untuk bahas di akhir video hal ini. Jadi, yang pertama itu adalah EA ngeluarin sebuah trailer terbaru tentang team styles dan juga player functioning. Ini tuh kalau gue ngeliatnya sebagai pergerakan dari AI yang mengontrol rekan-rekan kita. Karena kan kalau kita ingin Viva, kita cuma bisa gerakin satu orang. Nah, fitur ini tuh memperbagus gerakan dari teman-teman kita yang gerakin sama komputer. Makanya mereka setiap tahun selalu mencoba untuk mengimprove sektor AI-nya mereka. Jadi, yang pertama itu mereka kayak menjelaskan mengenai team styles dan juga player positioning. Dan ada beberapa hal yang baru. Yaitu yang pertama adalah support target man. Jadi, di videonya itu ada Pogba ngasih umpan jauh ke Lukaku. Terus Lukaku ngasih flick ke Rashford. Jadi, itu sebuah fitur yang apa ya, pergerakan yang baru di Viva 18. Jadi, kita bisa kasih umpan jauh ke depan. Terus, strikernya ngasih bola ke temannya yang lain. Terus, yang kedua adalah tentang pergerakan yang dibuat sama Gabriel Jesus. Dari belakang, dia lari ke kotak penalti lawan untuk lambin sebuah true ball. Mereka bilangnya itu sebagai anticipated true balls. Dimana si Gabriel Jesus bergerak dari belakang. Dia lari dari penjagaan back-nya. Terus, ngegolain kegawang lawannya dia. Terus, yang ketiga adalah wide play. Ini permainan sayap. Ini percuma standar sih. Dari gambarnya cuma dikasih lihat si Griezmann ngasih umpan crossing ke Gamero di tengah. Dari ini tuh standar sih, cuma crossing biasa. Itu juga cuma buat memperbaiki gerakan memainkan di sektor sayap. Terus, berikutnya adalah double give and go. Jadi, di videonya itu, EA ngasih gambar Modric. Pelakuan bukan Wantu sama Ronaldo. Jadi, dia bikin Wantu-nya dua kali. Yang pertama, dia Wantu sama Ronaldo. Terus, yang kedua, Modric, Wantu sama si... Siapa namanya tadi? Nanti beluka Marcelo di sisi kiri. Dan itu sebuah hal yang mereka bilang baru di Viva 18. Karena nanti kita bisa double Wantu. Tidak cuma dengan satu orang, tapi dengan dua orang. Nah, habis itu mereka masuk ke dalam soal team styles. Ini tuh kayak semacam taktik. Apa ya? Taktik dasar atau taktik default yang mereka kasih ke kita. Mereka menyediakan kurang lebih... Berapa ada? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima taktik yang misalnya kita pakai ada di Viva 18 nanti. Ada Katenasio, ada Direct, ada Counter Attack, Quick Passing, dan juga Haras. Itu dari sektor attacking-nya. Terus, yang buat defending ada, apa namanya itu? Ada Zonal Marking, sama ada Weight Pressure yang dikasih dari EA. Jadi, pemain Man City itu bikin pressing yang lumayan ketat. Sehingga si Bundawan bisa nyuri bola dari pemain Bayern München. Terus, yang gambar berikutnya adalah gambar si siapa? Juventus. Dia bikin sebuah serangan balik yang lumayan bagus. Terus, yang terakhir ada cuplikan dari Bayern München yang memainkan bola ke depan. Dan yang terakhir itu adalah gambar dari Atletico Madrid yang melakukan sebuah post-play. Jadi, ada pemain Atletico yang ngasih bola jauh ke depan di sebelumnya sama Gamero. Dan Gamero ngasih bolanya ke Griezmann. Jadi, itu sih fitur pertama tentang Team Styles dan juga Player Positioning. Ini menurut gue fiturnya lumayan penting karena kita itu tiap tahun selalu, apa ya, selalu dapet AI yang masih kurang bagus. Dan dengan hasil ini, dengan pertambahan fitur ini, AI yang digerakkan sama komputer. Yang tujuannya adalah menunjang permainan kita bisa ngasih kita variasi yang lumayan bagus dalam menyerang. Dan memang, AI kayaknya tiap tahun bakal menambah pergerakan yang dipenuhi sama AI. Cuma mereka, apa namanya, pintar-pintar aja mereka, apa namanya, ganti-ganti namanya. Kalau tahun lalu, tuh namanya tuh, apa ya, tahun lalu namanya ya, aku lupa deh. Artificial Intelligence apa gitu, Improved Intelligence. Kalau nggak salah, tapi kalau tahun ini mereka ganti namanya jadi Player Positioning. Jadi gitu-gitu lah. Pokoknya tuh, ini fitur yang tiap tahun bakal ada, tapi cuma AI cuma diganti-ganti namanya doang. Nah, terus, fitur yang kedua adalah mengenai Quick Subs. Ini menurut gue fitur yang sangat penting karena dalam fitur ini, kita bisa ganti orang tanpa harus pause game-nya. Karena kalau di Viva yang sebelumnya itu, di Viva 17, kita kalau mau ganti orang, kita mau, eh, kita mau nggak mau harus pause dulu, baru kita ganti pemainnya. Tapi dengan ada fitur ini, kita bisa langsung ganti orang tanpa harus pause game-nya. Jadi mereka kan ngasih tau, caranya adalah, nanti kalau misalkan gitu ada cinematic atau replay, kita bisa pencet tombol R2 untuk di PS4 atau iTrigger kalau di Xbox. Dan kita bisa kayak, apa ya, kayak semacam dapet opsi untuk ngeganti pemain yang ada di lapangan dengan pemain yang ada di bench. Jadi, ini menurut gue fitur yang sangat bagus. Apalagi kalau misalkan mereka bisa, mereka bisa mengimplement lanjakan fitur tersebut dalam online. Terutama di Viva Ultimate Team, karena itu lumayan penting sih menurut gue. Jangan cuma offline doang yang diperbaiki, tapi yang online juga. Karena kalau berdasarkan yang gue baca-baca di Reddit, mereka ada yang udah coba main, mereka bilang kalau misalkan belum ada konfirmasi apakah fitur ini ada di online. Cuma mereka udah confirm kalau fitur ini ada di offline. Jadi semoga aja sih, EA bisa langkah fitur ini dalam online juga, nggak cuma offline. Karena, apa namanya, di main online, di Viva Ultimate itu lumayan penting sih kalau subs. Apalagi kalau main week and league kan, masuk ke extra time tuh, pasti temennya udah-udah habis para pemain kita. Jadi dengan ada fitur ini, kita bisa ganti orang tanpa harus pause game-nya. Jadi jadi lebih simple, nggak usah pencet start, terus masuk ke team management, ganti-ganti orang, tarik-tarik lagi, salah-galemacam, pilih-pilih orang. Dengan ada fitur ini, kita cuma pencet-pencet R2, abis itu kelar semua urusan buat ganti-ganti orang. Dan itu dia, dua gameplay trailer yang udah dikelari sama EA Sports. Dan berikutnya adalah kita bakal ngebahas mengenai pengumuman dari EA Sports yang bilang kalau mereka bakal mengumumkan fitur-fitur apa aja yang terdapat di Viva Ultimate Team pada tanggal 1 Agustus 2017. Jadi biasanya itu, mereka bakal ngeluarin, apa ya, mereka bakal bikin live stream di YouTube dan juga di Twitch. Nanti gue bakal coba untuk kasih link-nya di description. Link channel YouTube-nya EA dan juga link Twitch-nya EA. Karena mereka bakal bikin live stream di situ tanggal 1 Agustus untuk menjelasin apa aja yang terdapat di Viva Ultimate Team. Dan ini bakal jadi apa ya, bakal jadi kabar yang sangat penting karena fitur food ini bakal menentukan di Viva 18 nanti gimana channel ini bakal jalan. Karena gue bakal fokus untuk main Ultimate Team di Viva 18 dan semangatnya sih mereka bisa memperbaiki apa yang kurang di Viva 17. Terutama dalam hal weekend league, karena masih banyak banget problem yang terdapat di weekend league dan juga di SBC. Dan semangatnya sih mereka bisa ngeluarin fitur yang lumayan revolusioner kayak misalkan foodgraf di Viva 16, terus food champions dan juga SBC di Viva 17. Dan gue sangat menghentikan ya, apa yang dibawa sama EA Sports di Viva 18, terutama dalam sektor Viva Ultimate Team. Dan berikutnya adalah EA udah mengumumkan beberapa overall dari para pemain icons yang bakal ada di Viva 18. Jadi mereka itu, sampai video ini gue buat, mereka udah ngeluarin 3 overall untuk icons. Yang pertama adalah mereka ngeluarin, mereka bikin Ronaldo Brazil punya overall 94, dengan 93 pace, 93 dribbling, 93 shooting, 46 defending, awat akan full passing, dan juga 80 physical. Terus pemain kedua adalah si Lev Yashin, yang punya overall 91, ini gue keeper yang lumayan tinggi overallnya, dengan 93 diving, 93 reflex, 85 handling, 62 speed, 73 kicking, dan juga 92 part ending. Dan pemain terakhir yang dikasih tau perhatikan sama EA Sports adalah Maradona. Maradona punya 88 pace, 95 dribbling, 91 shooting, 42 defending, 90 passing, dan juga 75 physical, dengan overall sebanyak 95. Jadi ini, kalau berdasarkan food di tahun-tahun sebelumnya, si Maradona itu merupakan pemain yang punya overall paling tinggi. Ini kalau nggak salah itu sama di hatinya kayak Pele di Viva 17. Jadi Maradona bakal punya overall yang cukup tinggi, 95, dan, gimana nih menurut kalian? Apakah, Ronaldo dengan rating 94, Yashin dengan rating 91, dan Maradona dengan rating 95, udah cocok menurut kalian? Atau bahkan, atau apakah menurut kalian itu terlalu tinggi, atau terlalu rendah? Karena bisa kasih tau gue lah, komen bahasa anaknya di bawah. Dan ya, itu dia buat video kali ini. Nanti gue bakal coba untuk bikin live reaction, ketika EA mengumumkan, fitur apa aja terdapat di dalam K-Ultimate Team, tanggal 1 Agustus. Nanti, mungkin gue bakal bikin live stream kali ya? Nggak tau juga deh, gue ngasih kurang tau. Pokoknya liat link galang, liat datang nanti aja, kalau misalkan memungkinkan, gue bakal bikin live reaction, dalam soal pengumuman fitur apa aja, yang terdapat di dalam K-Ultimate Team, pada hari Rabu, jadi hari biasanya. Soalnya, biasanya di EA itu selalu mengumumkannya itu, jam 6 waktu UK. Jadi kalau di sini itu, sekitar jam 12 malam, hari Rabu pagi. Oke? Jadi, kalian sampai selanjutnya buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. sub indo by broth3rmax